Merci dari tim Zian dan Saito dari tim Tiwi. Saya akan memilih Merci Yana. Merci dari tim Zian ditantang oleh Kenta dari tim Rangga untuk ronde ketiga. Karena Merci yang ditantang dari tim Zian berarti Merci boleh memilih lagu yang akan dinyanyikan apa. Silahkan. Lagunya saya percayakan kepada Merci. Merci menyanyi lagu apa bersama dengan Kenta? Percayakan. Itu percaya. Cakep. Ternyata itu judul lagunya ya, Percayakan. Apakah keberuntungan Kenta akan berhenti di ronde ini? Atau justru Merci yang akan melaju dan Kenta akan duduk di kursi yang sama dengan teman-temannya? Kita akan langsung lihat, ini dia round 3. Dan kita mulai battle-nya. Percayakan. 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 Oke silahkan langsung tim Zian Kita lanjutkan battle kita kali ini Mau memilih tim siapa Dan siapa pesertanya untuk jadi lawan di ronde berikutnya Siapa kira-kira yang mau dipilih Versi sepakat dia mau nanteng siapa Tahan dulu sesaat lagi tetap di Singing Battle Indonesia Balik lagi bersama John Martin di Singing Battle Indonesia Dan sekarang kita masuk ke babak berikutnya Yaitu babak keempat Yang juara di babak sebelumnya adalah tim Zian bersama dengan Mercy Dan sekarang Mercy dan tim Zian boleh memilih siapakah yang akan menjadi lawan untuk ronde keempat Oke John Gue sama Mercy udah sepakat Ya Mercy akan nanteng dari tim Tiwi Tim Tiwi akhirnya harus keluar Mengirimkan pesertanya siapa yang ditunjuk oleh Mercy Siapa Aku pilih Saito 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 Silahkan Saito dari tim Tiwi menentukan lagu yang mau dinyanyikan Saya mau main lagu Ada band karena wanita ingin dimengerti Silahkan tempati posisinya masing-masing Mercy dari tim Zian dan Saito dari tim Tiwi Dan pemirsa ini dia round 4 Silahkan battle dimulai Buzzer ada yang menyala Dan ternyata Yang berubah warna adalah Zian dari loker Zian Kenapa Zian kenapa menyalakan Buzzer Kenapa menyalakan Buzzer Saito dia menurutku dia berpotensi untuk nyanyi lagu ini Karena ini lagu juga lagu cowok ya Lagu juga lagu cowok Oke Jadi saya berharap mudah-mudahan Hidden bisa membantu untuk mengimbangi Oke Berarti Zian memutuskan untuk mengeluarkan Kamu tidak percaya diri dengan anakmu sendiri Orang tua macam apa kamu Oke Oke Rangka tidak mau menambahin Biasanya ada kompor Aku suka kerimutan Oke silahkan kembali Mercy Dan ternyata Zian memutuskan untuk mengeluarkan Hidden Card Seorang penyanyi profesional Dari tim Zian Silahkan Masuk Sebentar Sabar Ya karena Zian masih merasa kurang percaya diri untuk kawan Taito Aku tahu siapa Dan akan membawakan lagu laki-laki Aku tahu siapa Dan Zian mengeluarkan Hidden Card Coba Tiwi inisial Nah ini sih Musuhnya Tiwi Ini salah satu hewan yang paling buas Dan sebenarnya dipertanyakan ada atau tidak disini Hah Oke Hidden Card Tim Zian Tunjukkan wajah aslimu Tukar Menjadi bahaya Sangat bahaya Sangat bahaya Sangat bahaya Sangat bahaya Sangat bahaya Rangkamu lah Ya solombang tuh saya Apa tuh Jor? Selain diksi Saito menang jadi berapa persen Ah Udah ya Udah deh 5 persen juga gak nyala Oke Saito aman ya Melawan Hidden Card gak apa-apa Siap Oke Naga sudah siap? Siap Siap Pemirsa Siap Apakah ini akan menjadi pertarungan yang seimbang? Hah? Tiwi sudah mulai menangis sebelum pertarungan dimulai Dan inilah round 4 Battle saya mulai Kukinda hadikan Sona Kemuliaan bagi yang memandang Setia-Mu simbol keagungan Tahas perawan Yang kau miliki Akulah Selaku Rauh-Rauh-Rauh-Rauh-Rauh-Rauh-Rauh-Rauh-Rauh-Rauh-Rauh-Rauh Terima kasih Terima kasih Berhenti Menjangan dia Dengan kasih sayang Itulah dirimu Janganlah redi dan mati Aku di belakangmu memeluk Dan menjagamu Karena wanita ingin dimengerti Lewat tutur rambut dan lagu-lagu Karena wanita ingin dimengerti Menjagam dia dengan kasih sayang Karena wanita ingin dimengerti Lewat tutur rambut dan lagu-lagu Karena wanita ingin dimengerti Menjagam dia dengan kasih sayang Taito! Taito! Let's go Lila! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!